La baik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik Allah syariqalakan labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Panggilan Baitullah kembali hadir Dengan sejumlah informasi Jalanan ibadah haji dari tanah suci Serta proses keberangkatan dari tanah air Bersama saya Fatima Abar Inilah panggilan Baitullah selengkapnya untuk Anda Kita ke informasi pertama pemirsa Dimana jemaah calon haji Indonesia Berziarah ke makam Nabi Muhammad Sambil berselawat jemaah melepas rindu Kepada sosok Rasulullah Secara perlahan pemimbing ibadah Mengantarkan jemaah pria Ke area pintu Assalam Menuju makam Rasulullah Makam Rasulullah persis Di bagian dalam yang merupakan Episentrum Masjid Nabawi Sambil berselawat dan berdoa Jemaah menatap makam Nabi Muhammad Yang ditandai dengan lubang lebih besar Dengan hiasan berwarna keemasan Pagar keemasan dengan ornamen kaligrafi Menjadi pembatas makam Rasul Dengan para sahabatnya Yaitu makam sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khotob Rindu berjumpa Rasulullah Terobati setelah berziarah ke makamnya Boleh Ustaz sambil dijelaskan Ustaz? Makamnya Rasulullah yang paling kiri 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 Yang pemirsa Halimah Hadi Alvina Seorang jemaah haji yang masih remaja Asal Semarang Jawa Tengah telah menabung Sejak sekolah TK Agar bisa menunaikan ibadah haji Remaja 18 tahun itu berpesan Jika ingin berhaji Niat dan daftarkanlah sedini mungkin Saya didaftarin waktu SMA TK Nah itu Belum tahu Terus mamah tuh nyuruh buat nabung dulu aja Dan saya belum tahu kalau itu naik haji Jadi saya nabung dulu Sampai SMA itu saya baru tahu Pas kelas 1 SMA kan itu ada covid itu Nah covidnya diundur mamah baru kasih tahu Kalau kita gak jadi naik haji Jadi gitu Terus Kemarin saya sempat baca komen Instagram Kok Itu nabungnya 1 hari 100 ribu Itu saya gak murni nabung setiap hari Kayak saya ambil dari uang lomba juga Saya penari juga gitu Jadi ambil uang dari lomba Gak dari uang sako doang gitu Memanfaatkan waktu luang selama di Madinah Usai melakukan sejumlah ibadah Ada lokasi yang layak juga untuk dikunjungi Salah satunya Museum Asyafiah Museum Asyafiah terbilang dekat Dengan pintu 303 Masjid Nabawi Madinah Pengunjung disunggukan gambaran Pencipta alam semesta yang futuristik Dengan audio dan visual yang modern Museum yang berada di sekitar hotel-hotel Para jemaah calon haji ini Juga memvisualkan fase kehidupan manusia Para nabi hingga kehidupan di akhir zaman Museum yang dibuka pukul 8 pagi Hingga 11 malam waktu Arab Saudi ini Dapat dikeningi dengan waktu selama 35 menit saja Dengan tarif 20 rial per orangnya Nah pemirsa laporan terkini Dari kota Rasulullah akan disampaikan Rekan saya Repotor TV One Andromeda Merkuri Langsung dari Madinah Al-Munawarah Assalamualaikum Mandro Selamat malam waktu Jakarta Seperti apa update terbaru dari sana? Selamat malam Terima kasih 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 Masjid Bisa Anda lihat saat ini Kawan Jum'ah haji Dari berbagai pencuri dunia Berbondong-bondong Untuk ibadah Mengenai sholat maghrib Di masjid Nahabawi Pada pukul sekitar Kalau di sini Sholat maghribnya sekitar 19-14 Waktu Arab Saudi Bayangkan Sekitar 30 menit Satu jam lagi Mungkin sholat maghrib Tapi mereka sudah Memenuhi saat paling depan Baris sholat paling depan Sudah dipenuhi oleh Seluruh Jum'ah haji Dari seluruh dunia Oleh karena itu Ya mau tidak mau Saya bersama dengan Racana saya Ada Paul Ziabas Yang satu di medan kamera Kita biasanya Kalau sudah live Langsung Cari Baris tahun depan Di masjid Nahabawi Doakan kami Dalam keadaan sehat Karena memang Di siang hari Sekitar pukul 12 Terus satu Itu biasanya Cuacanya bisa mencapai Di atas 40 Hingga 42 Derajat Celsius Tapi yang patut kita syukur Yang luar biasa Kesempatan di masjid Nahabawi ini adalah Payungnya Payung Yang otomatis Biasanya ketika pagi Dan siang hari Sudah mekar Sudah buka Ada sekitar 250 payung Bukan hanya untuk menghalau Sinar matahari Yang begitu silau Tapi juga ada Semacam kipas Kipas yang sangat Dingin sekali Sehingga kita yang Mungkin berada di Cuaca cukup ekstrim Tetap merasa sejuk Ketika ibadah Menjalankan Masjid Nahabawi Di Madinah Arab Saudi Insya Allah kami berada disini Bitar 6 sampai 7 hari Kedepan akan terus Mengabarkan bagaimana Situasi terkini Karena Semakin mendekati Puncak haji nanti Biasanya Madinah Dan juga Mekah Jelas Penuh sekali Apalagi tahun ini Diprediksi Jemaah Indonesia yang Paling banyak Untuk menunaikan Ibadah haji Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Dan kami doakan Bagi pemirsa Dari tanah air Yang mungkin Belum meninjakan kaki Ke tanah suci Insya Allah Karena Ke tanah suci Bukan hanya masalah ekonomi Bukan hanya masalah mereka yang Memiliki Pinggang sial berlebih Atau sebaliknya Tapi siapapun Ketika Allah sudah berkendak Semuanya bisa berangkat Ke tanah suci Fatima Alba Saya kembali Terima kasih Andro Informasi terbaru Langsung dari Madinah Jaga kesehatan Dan selamat bertugas Kembali Dalam pemirsa Saat azan zuhur Berkumandang Posisi matahari Yang terik Berada tepat Di atas Ka'bah Informasi selengkapnya Usai jeda berikut ini Tetaplah Bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepuluh Pandang Lawas Ini sedang keluar dari Masri ke Mama Melaksanakan sholat sunnah Jualan Arif Jadi disini kami sehat-sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan seluruh keluarga Dekat-dekat Kami semua ini Mendoakan semua kaum pemili Biar datang kesini Melaksanakan ini Amin Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda masih menyaksikan panggilan Baitullah Pemirsa Dan kita akan ke informasi selanjutnya Dimana ada fenomena alam menarik Yang terjadi di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi Pada Senin siang kemarin Tepat di saat azan zuhur berkumandang Posisi matahari yang terik Tepat berada di atas kabah Dan berikut laporan reporter TV One Bagus Priambodo Dari Mekah Arab Saudi Pemirsa hari ini adalah hari yang sangat spesial Dimana hari ini diperkirakan Akan terjadi Yang kita sebut dengan Rasul Qibla Pada matahari Pada saat puncak hari Itu akan tempat berada di atas kabah Nah kami akan mencoba Untuk mencapture momen itu Di sekitar Masjidil Haram Ketika matahari tempat berada di atas Masjidil Haram Senin siang Suasana di Masjidil Haram Mekah sangatlah ramai Meskipun suhu udara yang panas Mencapai 42 hingga 43 derajat celcius Namun hal itu tidak menghalangi semangat Para jemaah haji untuk melaksanakan Tawaf dan sa'i Bahkan istimewanya Tepat di saat azan zuhur berkumandang Posisi matahari Tepat di atas kabah Hal ini terlihat pula Dari botol minuman yang nampak Tanpa bayangan Momentum ini sering disebut juga Dengan Rosul Qiblat Dimana fenomena alam Di saat matahari Tepat berada di atas Masjidil Haram Dengan banyaknya jemaah Yang melakukan tawaf Dan persiapan menjelang sholat duhur Maka bayangan kabah pun Tidak terlihat Fenomena alam seperti ini Ternyata telah pula dimanfaatkan Oleh umat muslim di sejumlah negara Untuk meluruskan arah Qiblat Tentunya ini merupakan Sebuah fenomena alam Yang menunjukkan Membuktikan kebesaran Allah SWT Dari Makara Saudi Bagus Pilambodo TV One mengabarkan Nah pemirsa rekan saya Repotor TV One Bagus Pilambodo Berada di Mekah Al-Mukaroma Akan melaporkan langsung Informasi terbaru Kita akan langsung saja Assalamualaikum Bagus Selamat malam Seperti apa informasi terbaru dari sana Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat sore Fatima Saat ini memang Kondisinya di Mekah Sudah mendekati Maghrib ya Dan seudara pada sore hari ini Agak lumayan juga nih Agak dingin 39 derajat Kalau kita bandingkan Tadi siang Itu mencapai 44 derajat Dan memang Kalau tadi kita lihat Ketika saya kemarin Berusaha meng-capture Peristiwa fenomena alam itu Memang suasana di Mekah Sudah Haram Betul-betul sangat tergantung Sangat panas sekali Sayangnya Dari beberapa Angle yang kita cari Gambarnya Ternyata memang kita Tidak betul-betul mendapatkan Ini ya Gambar Bayangan kabah Yang kemudian menghilang Atau mengecil begitu Karena Masih banyak jamaah Ketika jam 12 siang itu Masih melakukan tawaf Melakukan tawaf Dan kemudian Ketika azan Duhur Sama-sama duduk Di sekitar kabah Dan kemudian bersama-sama Menjalankan ibadah Duhur Jadi Ketika kita berusaha Untuk mendapatkan Bayangan kabah Yang kecil itu Menjadi tidak mudah Untuk mendapatkan Gambarnya Namun Dari beberapa benda Yang kita coba simulasikan Memang kita melihat Adanya Bayangan Dari benda tersebut Yang mulai mengecil Dan kemudian Ketika bergeser Seiring waktu Mulai terlihatlah Pergeserannya Begitu Dan ini saya pikir Salah satu Momen yang istimewa sekali Namun juga Suhu udara Yang kita lihat Kemarin Dan hari ini Tampaknya akan menjadi Sebuah tantangan baru Dan tantangan besar Bagi para jamaah Untuk bisa menjalankan Ibadahnya Tadi Tadi siang Ada sekitar 44 derajat celcius Yang kita Alami Yang saya alami Dan kemudian Kami mengkonfirmasikan Bahwa situasi ini Bisa sangat Mengaruhi kondisi Kesehatan Para jamaah KKHI Kantor Kesehatan Haji Indonesia Mengutapkan Setidaknya ada Tiga penyakit Yang mereka pantau Saat ini Yaitu Pneumonia Atau Sakit Di sekitar Radang Kerapasan Kemudian Ada penyakit Di daerah Pencenaan Dan juga Demensia Demensia ini Biasanya Terjadi pada Beberapa Jamaah yang Sudah Usia Mereka sudah Mulai lupa Mulai Tidak tahu Lokasinya dimana Dan ini yang Menjadi bahasa yang serius Karena Tentu saja Apabila Selain jamaah Kemudian lupa Dimana mereka berada Akan menjadi Tandangan baru Bagi beliaunya Dan juga Bagi para petugas Untuk kemudian Dia bisa kembali Kepada nombongan Dan menjalankan Ibadah lanjutan Demikian Fatima Terima kasih bagus Informasi terbaru Langsung dari Mekah Arab Saudi Selamat bertugas kembali Dan pemirsa Kami akan masih terus Mensajikan informasi Sumpah ibadah haji Namun Sejeda berikut ini Tetaplah Bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Calon jemaah Haji Indonesia Keluarga 1 dari Jakarta Saat ini Sedang berada di Masjidullah Haram Untuk melaksanakan Sholat asat Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Dan keluarga besar Di Jakarta Mohon doanya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda masih menyaksikan panggilan Baitula Pemirsa dan kita akan ke informasi selanjutnya Dimana komisi 8 DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan sekjen DPR RI dan panitia kerja mengenai pelaksanaan ibadah haji 2024 Setelah menggelar rapat koordinasi ada beberapa aspek yang akan dievaluasi mengingat tagline haji tahun ini adalah ramah lansia Berbagai catatan kekurangan dalam penyelenggaran haji akan menjadi perhatian tim pengawas haji DPR RI Evaluasi dan pengawasan penyelenggaran haji secara langsung akan dilakukan oleh tim muas haji di Tanah Suci Fasilitas kesehatan, jarak tempuh, dan akomodasi dari segi kenyamanan dan keamanan akan menjadi titik penting tim muas DPR RI yang akan berangkat ke Tanah Suci Selain itu, tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah juga akan menjadi perhatian tim muas haji agar tidak salah sasaran Terima kasih Setelah dijelaskan, saya persilahkan kepada pemerintah ini Ketua tim pekawas haji DPR, Muhammad Iskandar, meminta jumlah tambahan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia Sebanyak 20 ribu jemaah harusnya digunakan secara transparan Selain itu, jumlah fasilitas yang diberikan diharapkan dapat memberi keamanan dan kenyamaan bagi para jemaah haji Kita berharap setiap tahun pelaksanaan penyelenggaran haji ini bisa lebih baik Dari evaluasi transportasi dan lokasi tenda, kita harapkan lebih mendekat pada tahun ini Dan nanti tahun ini juga akan menjadi perhatian kita Yang kedua, jumlah tambahan kuota baru yang diberikan oleh Saudi sejumlah 20 ribu jemaah baru ini Hendaknya digunakan dengan amat sangat sungguh-sungguh, tidak ada permainan Sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jemaah-jemaah yang sudah mengantri begitu lama Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Saksikan terus panggilan Baitullah setiap hari Senin hingga Jumat Pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat Dan saya Fatima Albar mewakili kru yang bertugas ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!